Pemirsa memiliki kekurangan bukan berarti halangan bagi seseorang untuk mengukir prestasi. Salah satunya ialah Muhammad Iksan Rabbani yang berhasil meraih juara pertama lomba kreasi barang bekas di tingkat provinsi dan berlanjut ke tingkat nasional. Inilah Muhammad Iksan Rabbani, siswa berusia 18 tahun dari SLB Negeri Tabalong yang mengikuti lomba keterampilan siswa nasional, peserta didik berkebutuhan khusus atau LKSN PDBK tahun 2021 secara daring. Di ajang nasional ini, Iksan kembali menyajikan kreasi barang bekas yang berhasil mengantarkannya menjadi juara pertama di tingkat provinsi Kalimantan Selatan, yakni lukisan hiasan dinding dari bahan flora namun lebih disempurnakan. Raihan prestasi yang berhasil diukir siswa tunarungu wicara ini membuat orang tuanya Juhransyah merasa sangat bangga. Juhransyah pun berharap Iksan kembali menang di tingkat nasional, sehingga dapat mengangkat martabat orang tua, sekolah, dan kabupaten Tabalong. Tentunya kami sangat bangga sebagai orang tua, mudah-mudahan dengan prestasi ini, sehingga depannya bisa menangkan lagi tingkat nasional, tingkat se-Indonesia ya Pak. Jadi kami sebagai orang tua, mudah-mudahan itu semangat dapat mengangkat harkat martabat, sehingga kami sebagai orang tua, sebagai sekolah juga, dan tentunya pada daerah kita Tabalong. Dalam pembuatan hiasan dinding, Iksan menggunakan teknik tempel. Sebelumnya, pola dasar pemandangan alam digambar terlebih dulu, pada media berukuran 30 cm x 40 cm. Kemudian Iksan secara perlahan menempelkan bahan-bahan dari tumbuhan, seperti kulit tumbuhan, biji-bijian, hingga rumput teki. Lalu untuk menambah ciri khas ke daerahan Kalimantan Selatan, lukisan dilengkapi dengan rumah adat Banjar Bubungan Tinggi dan Satwa Langka Bekantan. Setelah semua pekerjaan selesai, lukisan Iksan dimasukkan ke dalam figura kaca sebagai tahap akhirnya. Di mata guru pendampingnya Joko Sarosto, Iksan dikenal sebagai anak yang rajin, serta cepat tanggap dalam menerima arahan dan materi. Joko juga berharap dengan hasil lukisan ini, Iksan dapat masuk lima besar nasional. Iksan ini anaknya rajin dan dia kalau diberi arahan atau diberi materi itu cepat dia menerima, cepat tanggap gitu. Ya mudah-mudahan minimal bisa masuk lima besar lah. Bekerja sama dengan TV Tabalong, seluruh tahapan proses pengerjaan lukisan Iksan direkam dan dikirim ke Panitia untuk dilakukan penilaian oleh Dewan Juri pada tanggal 25 hingga 29 Oktober 2021. Alvi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. dan share videonya.